Ayo kita perang ya antar air strike ya pesawat terbang yang aku dapet lagi F-18H pesawat musuh ya teman-teman yang warna hijau kita anti misil ya dari pesawat kita kita serang balik teman-teman dengan roket launcher Oh enggak dengan tembak ya dua Halo guys welcome back to my YouTube channel kali ini dan simping akan membahas lagi sebuah game yaitu game versi lumayan baru ya teman-teman yaitu Gunship Battle Crypto Conflict karena aku mau coba ini lagi trending ya teman-teman karena ini katanya bisa menghasilkan uang sekarang tapi kita lihat ya ataukah ada perbedaan dari Gunship Battle Total Wildfire atau sama ya teman-teman kita buktikan disini untuk ukurannya 350 MB ya kurang lebih segitu dari Playstore nya dan untuk Gunship Battle sendiri yang biasa itu ya teman-teman yang Total Wildfire itu mungkin 500an ya teman-teman aku nggak tahu disini bedanya apa Mari kita review karena aku barusan download teman-temannya aku review khusus untuk kalian kalian komen di bawah aku kurangnya dimana atau mau di versi yang lain juga ataupun di server yang lain kalian komen juga teman-temannya Oke ini ada seperti intro teman-teman ataupun ada ceritanya yang gamenya itu semua game tuh pasti ada latar belakang ataupun sebuah cerita di dalam game itu pasti ada kami telah mendarat di sebuah pulau kecil yang memiliki pangkelan militer selagi menghindari dedeksi armada ini dahulu pasti pernah menjadi sebuah pangkelan yang yang penting tempat ini sepertinya ideal untuk memasuk ulang sapli dan lain-lain Oke nomor dari awal ya teman-teman Oke kita bisa memproduksi pesawat tempur ya ini aku ulang dari awal ya teman-teman jadi mungkin nanti aku bisa login nggak tahu ya beda atau sama teman-teman aku belum tahu oke runway 33 wind direction 130 wind speed 10 knots launch permission granted F18H teman-teman ya ini termasuk dalam RAR ataupun langka teman-teman untuk kartunya ataupun blueprint pesawat jet ini teman-teman ya oke kita bisa mendapatkan suple secara rutin dari sekutu ya kita bisa menghubungi di dari ini asal via ini ya ini seperti asisten lah ya oke kita buka suple bisa panggil dari sini ya teman-teman pesawatnya nanti mungkin kita bisa dapat suple random teman-temannya kita dapat apa guys ya oke kita dapat booster ya oke kita upgrade hard quarter dulu headquarter atau haki temannya saya kalau udah level berapa coba babak satu musuh terlihat kami lihat ada sinyal jet musuh di radar apakah mereka sedang menuju ke Mario sudah tahu kemana arah kapal musuh mendeteksi ya ini Olivia ngomong kepada aku ya gitu ya radar mendeteksi keberadaan pesawat musuh bagaimana respon kita oke kita tanya dulu arah kapalnya oke test flight wasn't even a warm up let's scramble kita hai 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 kita perang ya eh antar air strike ya tapi pesawat terbang yang aku dapat lagi F18H pesawat musuh ya teman-teman yang warna hijau kita anti misil ya dari saat kita serang balik teman-teman dengan roket launcher oh enggak dengan tembak ya ada dua dipakai gun gun yang ganda harus dari dekat kalau yang roket launcher bisa dari jauh karena bisa otomatis block ataupun kunci ya teman-teman Hai Oke udah selesai analisisnya upgrade F18 sudah diformulasikan syukurlah Hai tabel hangar ataupun kita kelola dulu disini ada apa aja nah ini blueprintnya darar F18 H ini cukup sakit ya karena disini terdapat paling bagus dia itu di anti darat ya teman-teman jadi kita menyerang misal FV atau tank musuh ya teman-teman kita ada blueprint disitu 25 per 10 dan titanium 14000 per 72 teman-teman disini bisa menambah ya plus 6272 40 dan paling banyak disini plusnya di anti darat ya teman-teman karena memang spesialisasi dari pesawat ini adalah di bagian menyerang darat ya teman-teman Oke tadi 680 jadi 752 teman-teman upgrade juga kita buat dulu ya habis itu mungkin nanti kita bisa upgrade Oke kita buat komplit pasukan ditempatkan di markas dan kapal induk mencapai kapasitas maksimal ya ini dan ini bisa dipindahkan ke ruang unicadangan atau CSG biasanya teman-teman ya kita konfirmasi dulu Oke ini udah ada data yang bisa menyempurnakan ya untuk dari pesawat tempur tersebut yang kita dapet tadi F18 itu dari lab kita bisa riset ya teman-teman Oke kita klik dulu ya ya set ya karena kita fokus lagi fokus di udara oke udah dapat dapat kita ambil dapat apa aja ya teman-teman oke postur bersiap rencana kami berjalan dengan baik jalangan kapal sedang sibuk memproduksi kapal oke oke disini ada dua lalu dia ngomong berikut beberapa saran mengenai cara mempercepat konstruksi ya ataupun pengerjaannya disini ada implementasikan atau terapkan metode baru untuk konstruksi ataupun pembangunan itu dan atau bisa suruh pegawai bekerja lembur mungkin untuk aku ya bisa kita implementasikan metode baru karena biar lebih cepat ya teman-teman oke kita riset jadi untuk riset-risetnya disini tersedia semuanya ya di lab nah ya di lab tuh bisa kalian seperti upgrade atau riset ya itu untuk meningkatkan kapasitas yang ada di hg lain atau headquarter kalian oke udah siap di upgrade oke well in the meantime we'll continue to build frigates frigate ini kapal ya kenok kelas nah ini kelas satu di gunship battle total warfire yang itu aku udah dapat ini yang tire 4 ya kalian jika lihat video aku udah ngikutin sejak awal dari part 1 ya teman-teman yang gunship battle part 1 yang pesawat masa depan itu aku dari awal dan masuk ini di part keempat teman-teman itu dapat upgrade ini yang kelas knox tire 4 teman-teman karena aku mau mencoba aja ya versi game gunship ini di konflik pergedaannya apa sih teman-teman kalian komen di bawah ya oke oke mendapat Hai kelas knox Freak kuat melawan kapal selam oke ini Pak oke di sini kata Finn stones ya step melihat kapal sudah dibangun jantung berdebar-debar oke ini yang orang konstruksi tadi ya kita lihat informasi kapal di sini besi 35.000 per 20.000 titanium 13.230 per 48 oke kita naikkan ke level Max udah di level lima ya teman-teman kita balik Iceman has arrived just in time to report on the fighter jets oke sekarang jet tempur oke blueprint kita udah cukupi ya katanya Iceman ini dia rekomendasikan jet tempur M2000 teman-teman ya bagian kalian yang tahu kalian komen di bawah teman-teman sehingga curhat bagus ya dia ingin menerbangkan kapal terbang ini kita buat M2000 keunggulannya apa disini manuvernya sangat cepat teman-teman jadi kata Iceman tadi oke jet tempur multiperan yang seimbang dengan daya tahan yang relatif rendah daya tahan nya agak rendah tapi dia sangat cekatan teman-teman oke kita ambil part 2 ini oke sebelum kita babak ketiga penguasa lautan mungkin sampai sini dulu kalian komen di bawah bagaimana reviewnya aku jangan lupa like comment and subscribe salam gamers indonesia ketika teman-teman tanti ketika tanti tanti pun ketika